Welcome to the Erlangga Kitchen Chanel Halo sobat semua, berjumpa lagi bersama Dapur Erlangga ya Hari ini Dapur Erlangga membagikan tutorial cara membuat es doger enak, manis, dan menyegarkan Es doger adalah jajanan kaki lima khas dari Cirebon Biasanya berisi pacar Cina, tapi ketan hitam, susu kental manis, dan sirup berwarna merah ya sobat Es doger ini nikmat diminum saat udara panas Dan sobat bisa membuatnya di rumah dengan bahan yang sederhana ya Video ini dilengkapi dengan subtitle di berbagai negara Yaitu sobat bisa klik CC lalu pengaturan, kemudian beli teks dan bahasa Nah sobat yang penasaran dengan es doger enak ala Dapur Erlangga, tonton video ini sampai habis ya Langkah yang pertama, siapkan bahan untuk membuat es krim koko pandan Untuk bahannya, siapkan 200 ml air santan, tuang ke dalam panci atau wajan Lanjut tambahkan 150 ml sirup koko pandan, kemudian aduk sampai merata Langkah berikutnya, tambahkan 2 sendok makan susu kental manis putih Kemudian tambahkan 2 sendok makan susu bubuk Lanjut tambahkan 1.4 sendok makan garam Kemudian tambahkan juga 1 lembar daun pandan yang sudah disimpulkan ya Lanjut aduk merata dan beri beberapa tetes pewarna makanan warna pink secukupnya Masak bahan es krim ini di atas sapi kecil sampai mendidih ya Setelah mendidih, tuang 2 sendok makan tepung maizena yang sudah dicarakan sedikit air Lalu aduk terus menerus hingga kembali mendidih Koreksi rasa terlebih dahulu, setelah itu segera angkat dan matikan kompornya ya Langkah berikutnya, tuang adonan ke dalam tin well atau wadah es krim Lalu simpan di dalam freezer, biarkan sampai membeku ya sobat Lanjut sambil menunggu es krim jadi, siapkan bahan untuk membuat nutrijel cincau Untuk bahannya, siapkan 15 gram bubuk nutrijel cincau Lanjut masukkan ke dalam panci atau wajan dan tuang 600 ml air Lalu aduk merata, kemudian masak di atas sapi sedang hingga mendidih ya Langkah berikutnya, setelah mendidih, tuang ke dalam cetakan kue dan biarkan sampai dingin ya sobat Lanjut setelah agar-agar dingin, potong kotak kecil-kecil menjadi beberapa bagian Langkah selanjutnya, siapkan bahan untuk membuat sagu mutiara Untuk bahannya, siapkan 100 gram biji sagu mutiara Lanjut rebus biji mutiara ke dalam air mendidih hingga matang, kurang lebih selama 30 menit ya Setelah biji mutiara matang, segera angkat dan tiriskan dan siram dengan air matang ya sobat Lanjut untuk bahan lain, siapkan 1 buah kelapa muda atau degan, kemudian kerok dengan sendok seperti ini ya Berikutnya, siapkan 1 buah alpokat mentega dan gerok dagingnya seperti ini ya Lanjut untuk bahan yang terakhir, siapkan tapiketan secukupnya ya sobat Langkah berikutnya, untuk meracai es doker ini, siapkan es krim yang sudah membeku dan kerok Kemudian tata di dalam gelas secukupnya ya sobat Kemudian tata di dalam gelas secukupnya ya sobat Berikutnya, tambahkan sagu mutiara secukupnya, lalu agar-agar nutrijal secukupnya Lanjut tambahkan daging kelapa secukupnya, kemudian daging alpokat secukupnya Lanjut tambahkan tapiketan secukupnya, dan saya juga menambahkan potongan roti tawar secukupnya, kemudian tuang susu kental manis secukupnya ya sobat Nah sobat, es dokernya sudah jadi ya, siap disajikan Rasanya yang enak, manis dan tentunya menyegarkan Sangat cocok disajikan pada saat cuaca panas akhir-akhir ini ya Semoga resep ini bermanfaat bagi sobat semua Jika sobat suka dengan video ini, jangan lupa like, komen, subscribe, dan share ke media sosial sobat Agar channel ini semakin berkembang dalam membagikan tutorial memasak lainnya Selamat mencoba, terima kasih ya sobat Terima kasih telah menonton See you the next day